bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum sahabat tiras dimanapun sahabat tiras berada jumpa kembali bersama bang er di channelnya tiras garden pada kesempatan kali ini bang er ingin berbagi tips cara melawat aglonema berdasarkan pengalaman terutama untuk sahabat tiras yang baru memulai menggeluti tanaman hias terutama aglonema tonton sampai selesai jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Oke sahabat tiras jangan kemana-mana tetap di channel tiras garden baiklah sahabat tiras sebelum bang er membahas lebih lanjut bagi sahabat tiras yang baru menemukan channel tiras garden silahkan di subscribe di like dan di komentar lebih dahulu tentunya komennya yang sangat bermanfaat bagi kemajuan channel tiras garden dan bagi sahabat tiras yang sudah subscribe sudah like dan sering komen bang er ucapkan haturnuhun pisang kanak kasa ya Nana mudah-mudahan Allah swadah ta'ala membalas kebaikan sahabat tiras semua amin ya sahabat tiras kita mulai tujuh tip apa aja sih untuk merawat aglonema supaya cepat besar tumbuh subur dan berdaun cerah ya sahabat tiras ya yang pertama adalah pemilihan pot ya sahabat tiras ya kita harus menggunakan pot yang dimulai dari ukuran yang paling kecil dulu ya sahabat tiras ya dan tentunya potnya harus seperti ini ini ukuran 10 ya tetapi seharusnya kita mulai dengan ukuran yang paling kecil dulu ukuran 8 ya 8 senti ya sahabat tiras ya disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman aglonema kita yang akan kita tanam potnya harus seperti ini cukup lubangnya untuk deraya nasi supaya air tidak kita mengendap di pot terus ada kaki-kakinya biar ketika kita menyiram air tidak tertahan ya di pot kemudian kalau misalkan tanamannya mulai membesar dan akarnya sudah mulai penuh kita pindahkan ke ukuran yang lebih besar maksimal dua tingkat diatasnya ya misalkan kalau kita menggunakan mulai dengan ukuran 8 ketika kita pindahkan menggunakan ukuran pot yang 10 ya jangan ujuk-ujuk langsung ke ukuran 12 atau ukuran 15 jadi bertahap aja disesuaikan dengan keadaan atau kondisi tanaman kita ya sahabat tiras ya itu yang pertama kelihatannya seperti sepele tapi sangat penting sekali ya dan yang kedua adalah media tanam dimana akar akan tumbuh dan menyerap nutrisi yang disediakan media tanam dan menyalurkannya ke batang dan ke daun jadi media tanamnya harus poros dan banyak mengandung nutrisi pengalaman bang air menggunakan media tanam dengan sekam bakar dan kotoran hewan yang sudah matang ini ini seperti ini ini sekam bakar ya sahabat tiras ya dan ini adalah kotoran hewan yang hampir menyerupai tanah dan kalau memang sahabat tiras menggunakan sekam bakar dan kotoran hewan Insya Allah media tanam ini akan poros tanda-tandanya media tanam poros ketika kita siram air akan langsung tumpah ya langsung jatuh ke bawah ya sahabat tiras ya nih ke bawah pot jadi tidak mengendap di sini tidak mengendap di media kalau air mengendap di media dan media becek dipastikan akan banyak mengundang jamur dan akan berakibat patah tanaman akan busuk akar nah cara membuat media tanamnya sahabat tiras cukup menyediakan sekam bakar kalau ada ditambah sekam mentah satu bagian dan kotoran hewan satu bagian kemudian dicampurkan menjadi satu yang ketiga sahabat tiras harus mencari support yang tepat ya yang pas untuk menyimpan tanaman aglonema ini kalau bisa usahakan yang kena paparan sinar matahari sebentar saja atau di pagi hari ya diantara pukul 7 dan pukul 8 ketika matahari sedang lembut-lembutnya ini seperti ini ya sahabat tiras ya nanti kalau dirasa sudah cukup penyinarannya Bang R akan menutupnya dengan ini nih dengan asbest ya seperti ini tuh kan jadi tertutup ya nah sahabat tiras bisa juga menggunakan kre atau wide ya juga bisa menggunakan paranet fungsinya sinar matahari bagi tanaman aglonema kita pertama untuk fotosintesa ya nanti energi matahari diserap daun melalui koloropil dan proses kemudiannya akan membentuk glukosa glukosa juga selanjutnya diproses menjadi senyawa organik dan salah satunya akan menyimpan cadangan energi jadi kita bisa bayangkan ya sahabat tiras kalau kita tanpa energi kita pasti akan loyoh letih dan lesu sama dengan tanaman juga pasti akan letoi dan fungsi yang kedua dari matahari adalah untuk menjaga kestabilan temperatur atau suhu tanaman ya sahabat tiras ya jadi kalau ini kurang sinar matahari nah terus akar menyerap air dan akar akan mentransfer air melalui penguapan ke daun tapi kalau temperaturnya rendah penguapannya akan lambat sekali ya dan airnya tanaman ini akan akan lonyot dan akan mengakibatkan kematian dan begitu pun sebaliknya kalau temperaturnya terlampau tinggi penguapannya akan lebih cepat dan daun akan cepat gosong kering dan airnya mayot-mayot juga ya sahabat tiras ya jadi kalau menurut pengalaman bang air cukup di pagi hari aja supaya temperatur tanamannya stabil ya sahabat tiras ya Nah itu ada kedua fungsi matahari bagi tanaman yang bang air tahu ya jadi kalau sahabat tiras ingin lebih lanjut mendalaminya silakan aja dibuka pelajaran biologi ya pelajaran biologi SMP atau SMA pasti adalah kalau enggak tanyain aja sama bahwa Google Nah untuk yang keempat adalah cara penyiraman cara penyiramannya kita harus mengecek media tanamnya apakah media tanamnya sudah kering atau masih basah kalau masih basah kita lewat aja jadi tidak usah bisa disiram cara mengeceknya adalah dengan telunjuk kita ya dimasukin ke dalam media jadi kalau di atasnya sudah kering tapi di dalamnya belum tentu ya siapa tahu kalau di dalamnya masih basah ya sahabat tiras ya tapi kalau Bang air karena jadwal perawatan agronema itu setiap hari Selasa dan Jumat jadi penyiraman juga setiap hari Selasa dan Jumat tapi itu pun kalau medianya sudah dirasa kering kalau masih basah tentunya sama Bang air dilewat dan cara penyiramannya Bang air tidak menggunakan air sumur melulu ya jadi ada tambahan-tambahannya sahabat tiras ya supaya tanaman kita subur seperti ini ini udah keluar pucuk semua ya pucuk-pucuk barunya nih ya tuh nah kalau setiap penyiramannya Bang air selalu menggunakan limbah dapur yang gratisan aja lah contohnya misalkan pada saat penyiraman di dapur adanya limbah air bekas cucian beras ya Nah Bang air siramin tapi kalau di dapur misalkan adanya ampas teh atau air teh basi Bang air siramin juga atau misalkan adanya ampas kopi ya Bang air siramin itu jadi yang ada aja ya sahabat tiras ya Nah kemudian kalau cara pemupukannya juga sama kalau pada saat penyiraman tapi waktunya kita memupuk dengan cara di kocor kita menggunakan pupuk tapi yang lainnya tentunya di stop tidak menggunakan air cucian beras tidak menggunakan ampas kopi dan tidak menggunakan ampas teh juga ya jadi cukup dengan NPK aja nah pas pada waktu penyiraman tapi pas waktunya memberikan antrakol ya kita sama yang lain di kesampingkan dulu kita menggunakan atau kita menyiram dengan menggunakan antrakol untuk pencegahan supaya jamur tidak datang kadang-kadang kan jamur datang tanpa diundang ya sahabat tiras ya itu penyiramannya ya sekali lagi bang air ulangi kita jangan sering menyiram aglonema karena aglonema tidak suka dengan media yang becek tapi aglonema suka dengan media yang lembab dan yang kelima adalah pemupukan ya sahabat tiras ya kalau pemupukan bang R menggunakan pupuk NPK 16 16 16 yang simbang nitrogennya 16 persen pospatnya 16 persen dan kaliumnya 16 persen NPK mutiara yang warna biru pasti di tempat sahabat tinggal dan juga banyak dijual di toko-toko pertanian kalau masalah merek terserah ya sahabat tiras mau merek apa aja semuanya juga menurut Bang R bagus sudah melalui uji coba ya sebelum dipasarkan juga nah kemudian Bang R juga menggunakan pupuk daun pupuk gandasil D sebenarnya pupuk daun juga banyak ya macam-macam tapi Bang R menggunakan pupuk gandasil D terus Bang R juga menggunakan dekastar kalau dekastar pupuk NPK tapi pupuk yang slow release ya apa itu slow release slow release adalah pupuk yang lambat ya pengureannya jadi sekali pupuk cukup untuk 6 bulan nanti kalau mau menggunakan lagi nanti kalau kita mengganti media tanam karena biasanya Bang R juga mengganti media tanam setiap 6 bulan sekali ya sahabat tiras nah kemudian ada pupuk tambahannya yaitu B1 ya sahabat tiras ya kalau B1 bisa disemprotkan di daun nih di belakang ini nih di belakang daun karena belakang daun ini terdapat stomata kalau dibawah jam 10 pagi stomatanya lagi terbuka atau sore hari ya sahabat tiras ya pukul 4 sampai pukul 6 jadi cocok sekali kalau pagi hari atau sore hari kita menyemprot menggunakan pupuk gandasil ataupun vitamin B1 B1 juga bisa disiramkan boleh tapi Bang R tadi untuk disiramkan cukup dengan limba dapur yaitu apa namanya air bekas cucian beras karena dia banyak mengandung vitamin B1 sudah cukup terwakili ya sahabat tiras ya dan tentunya B1 itu fungsinya juga bisa untuk merangsang pertumbuhan akar kalau akar sehat dia akan lancar ya mengirim nutrisi yang ada di media tanah ini ke batang dan ke daun nah bagaimana cara menggunakan pupuk yang bijaksana Bang R Bang R selalu berpedoman pada 3T tepat waktu, tepat jenis, dan tepat dosis nah kalau tepat waktu Bang R menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia NPK dan gandasil Bang R menggunakannya setiap satu minggu sekali tapi diselang-seling misalkan pertama Bang R menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan cara dikocor nah minggu kedua Bang R akan menggunakan pupuk gandasil D dengan cara disemprot di daun dan minggu ketiga Bang R akan kembali menggunakan pupuk NPK 16-16 dan minggu keempat Bang R akan menggunakan pupuk gandasil D dan begitu seterusnya ya sahabat tiras ya jadi kita continue tepat waktunya supaya tanaman ini subur, glowing, dan cerah seperti ini nah kemudian tepat dosis nah biasanya kalau pupuk dikemasan kan selalu ada dosis kita berpodoman pada apa yang disarankan oleh pabrik ya misalkan penggunaan pupuk gandasil D pabrik menganjurkan 1 gram sampai 3 gram untuk 1 liter air nah Bang R mengambil 1 gram untuk 1 liter air kenapa Bang R mengambil yang sangat minimal karena Bang R menggunakan kan tidak hanya menggunakan pupuk gandasil D ada pupuk-pupuk yang lainnya jadi biar ini tidak jenuh ya tidak kelebihan, tidak overdosis ya hahaha nah kalau untuk NPK kita Bang R menggunakan 2 sendok atau sampai 3 sendok makan untuk ember yang ukuran 10 liter terus dicampur diaduk sampai larut biasanya kalau NPK mutiara yang asli dia akan cepat larut nah yang terakhir adalah tepat jenis NPK NPK 16-16-16 cocok sekali ya untuk tanaman yang berdaun ya karena merupakan NPK dengan unsur yang seimbang yang seperti tadi Bang R katakan NPK 16-16 adalah terdiri dari nitrogen 16% kalium 16% dan pospat yang 16% jadi seimbang jadi jangan sekali-sekali sahabat tiras menggunakan NPK yang kalium atau pospatnya lebih tinggi daripada nitrogen itu digunakan untuk tanaman yang berbuah atau yang berbunga nah itu jenisnya juga jadi kalau kita salah menggunakan pupuk ya tidak akan efektif ya nah itu 3 T tepat dosis tepat waktu dan tepat jenis nah tip yang keenam adalah cara pencegahan hama atau pembasmian hama kalau sudah tanaman aglonema kesayang kita terserang hama misalkan terserang kutu kebul ini biasanya kutu kebul nih disini ya sahabat tiras dibalik daun atau di batang kalau enggak kita terserang apa namanya sisik ya yang kayak pasir ya disini ya penanganan pertama Bang R biasanya menggunakan sabun sunlight sabun cuci lah yang ada di dapur dengan dosis 1 sendok teh menggunakan 500 mili air ya kita kocek setelah terlarut baru kita lapkan kesini atau kita semprotkan ke batang yang diserang hama tersebut ya sahabat tirasnya kalau masih membandel kita bisa menggunakan dicampur dengan yanet kemudian untuk menangani daun yang lonyot nah disini kan daun yang lonyot bisa media tanamnya terserang jamur jamur dan bisa juga ini terserang bakteri kita coba dulu disemprot dengan menggunakan bakteria merknya apa saja lah yang ada di tokoh terdekat sahabat tiras tapi misalkan kalau yang menyerangnya jamur nah kita menggunakan antrakol bisa kita siramkan tapi kalau misalkan hamanya membandel kita bisa kita bongkar medianya kita cek akarnya siapa tahu akarnya busuk ya kalau akarnya busuk kita pangkas yang busuknya dan ini kita rendam dengan menggunakan cairan yang dicampur antrakol kurang lebih setengah jam sambil dicuci habis itu kita ganti media tanam begitu ya sahabat tiras ya kemudian kalau hamanya ulat kalau ini di serang ulat ya ini sebenarnya lagi bagus-bagusnya nih banger kok tapi tiba-tiba kok pagi-pagi ini daunnya sudah habis ternyata ketika kita lihat banyak ulatnya maksud banger ada ulatnya nah kita semprot aja dengan yanet ya sahabat tiras ya sebenarnya untuk lebih detailnya sahabat tiras bisa dilihat di video-video sebelumnya kita buka halaman youtube tiras garden kemudian kita klik yang di atas itu ada videonya baru kita scroll ya ke bawah apa sih atau judulnya yang kita butuhkan baru kita tonton supaya lebih jelas ya sahabat tiras ya nah yang ketujuh adalah cara perawatan terakhir ya sahabat tiras ya supaya menghasilkan tanamannya ini mencerang cerah tentunya kita harus sering mengelap fungsinya mengelap selain membuat daun aglonema ini herang mencerang glowing dan tentunya bisa menghambat hama tadi ya yang tadi bang er sebutkan caranya tadi satu sendok teh dicampur dengan 500 ml air terus di aduk-aduk ya sampai larut kemudian kita lapkan menggunakan spon ya atau lap yang sangat halus ya sahabat tiras ya untuk lebih jelasnya sahabat tiras silahkan dicari ya di video sebelumnya sama bang er sudah di upload sudah dibagikan nah sahabat tiras itu adalah 7 tip yang paling utama ya dan sepertinya masih ada tambahan yang kedelapan tip tambahan ya ini tidak kalah penting ya sahabat tiras ya yang kedelapan adalah kita merawat tanamannya harus dengan ikhlas dengan sabar tanpa beban tanpa keterpaksaan harus dengan kasih sayang ajaklah dia bicara karena dia juga sama maluk hidup seperti kita insya Allah dengan kita merawatnya dengan penuh kasih sayang tanaman juga akan memberikan aura positif ya bagi kita yang merawatnya oke sahabat tiras begitu 7 tip cara melawat aglonema satu tip tambahan mudah-mudahan video ini bermanfaat apalagi bagi sahabat tiras sebagai pemula bila video ini bermanfaat silahkan di share di seluruh media sosial milik sahabat tiras semua akhir kata kurang dan lebihnya bang R mohon maaf karena bang R bukan ahli tanaman bang R hanya sekedar berbagi pengalaman akhir kata bang R ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan ketemu di video berikutnya yudadayu bye-bye